termostatnya 38 sedangkan di termometer air raksanya ini itu 36 derajat berarti kurang 2 derajatnya 38 berarti teman-teman cukup menyetting F4 nya seperti ini nyetting M4 nya kita ke lama-lama kita ke M4 1 2 3 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan JMC PAM tentunya di channel peternak rumahan kali ini kita masih otak atik mesin penetas ya sampai kita bisa sampai kita paham dan tentunya mahir ya sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal agar telur yang akan kita tetaskan menetas dengan sempurna terkait sebelumnya video kemarin ya yang kita buat cara kalibrasi termostat STC 1000 agar suhu suhu sesuai atau sama dengan termometer air raksa air raksa yang ini ya ya atau yang sebagainya ada juga yang lebih mahal lagi tentunya termometer raksa air raksa atau papan ini sudah teruji ke akuratannya ya terutama di dunia kesehatan tentunya banyak pertanyaan di video sebelumnya Bang fungsi dari pada M4 yang ada di STC 1000 dan banyak lagi ya tentang M4 itu oke kita jawab ya fungsi dari M4 di STC 1000 adalah cara simpel untuk mengkalibrasikan suhu mesin penetas atau termostat dan termometer ya termostat ke termometer biar 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 suhunya sama gitu ya Oke bukan berarti video kemarin itu salah ya jadi yang udah kadung dengan cara kemarin biarin aja tanpa kita setting M4 nya juga nggak masalah itu yang penting yang penting apa di termometernya tetap menjadi 38 derajat dan ini cara setting yang M4 nya ya yang yang bener ya yang bener ya bukan kemarin nggak bener Oke langsung saja langkah pertama yang kita lakukan yaitu tekan tombol S ya ini tombol S agak lama tanggal lama di sini nah disini ada F1 F2 F3 dan M4 selanjutnya ini akan kita bahas nanti ya di angka yang kita inginkan jadi F1 dulu jadi F1 ini langkah pertama kita setting dulu termostatnya di angka yang kita inginkan atau yang telur butuhkan yaitu ke angka 38 dengan mengat mengatur F1 nya ya Oke disini kita atur satu tekan agak lama S nya F1 kita tekan barengan dia panah ke atas disini kita bikin angka 38 derajat di suhu tertingginya di 38 derajat selanjutnya kita setting F2 yaitu suhu terendah terendahnya ya kita buat disini suhunya menjadi 0,5 jadi 0,5 ya tapi di sini 0,5 tetap lama-lama S nya tak tekan panah ke atas tekan S lagi agak lama sambil menekan angka panah bawah dan atas ya di sini kita bikin angka 0,5 tetap Oke 0,5 jadi apa F2 nya kita bikin 0,5 disini menjadi 0,5 selisih setengah derajat ya artinya jika suhu mencapai 38 derajat 38 derajat atau 100 Fahrenheit maka lampu akan mati otomatis dan akan hidup kembali di suhu 37,5 derajat ya makanya disini enaknya pakai termostat SDC 1000 sudah otomatis ya beda halnya sama dengan pakai yang XHW 001 jadi kita harus mengubah suhunya juga ya tapi kali ini kita cuma tinggal mengubah suhu teratasnya aja ya artinya apa jika suhu mencapai 38 derajat atau 100 Fahrenheit maka lampu akan mati otomatis dan akan hidup kembali di suhu 37,5 derajat jadi jeda yang perlu yang apa namanya diperlukan kan tidak begitu lama ya agar suhu yang ada di dalam mesin tetap stabil Oke dan setelah itu kita mulai masukkan termometer air raksanya ya di sini kita nggak main-main ya kita nggak main-main termometer 4 termometer sekaligus ya agar kita bener-bener mendapatkan suhu terbaik mana lagi lampunya mati ya lampunya lagi mati nih dia di suhu 38,0 kita buka aja ya karena suhunya ada telurnya nih makanya harus cepet-cepet banget jadi kalau nggak cepet-cepet Oke tuh disitu ada empat ya jadi MC nggak main-main ada 4 termometer sekaligus agar kita bener-bener mendapatkan suhu terbaik ya mana tahu termometernya ada yang error ya dan jika kita memasukkan satu cuma satu termometer kebetulan termometer yang kita gunakan error kan jadi masalah Oke Alhamdulillah di termometer ya empat-empatnya sama jadi cukup lah ya cukup lah membuktikan memang termometer air raksa betul-betul akurat ya pantas aja ya dipakai oleh dunia kesehatan ya semua menunjukkan angka yang sama ya di 38 derajat nah ini tadi udah jedah ya udah jedah kita harus pakai delay nggak bisa langsung ya kita lanjut ke setting F4 ya yang banyak sekali request cara settingnya dan fungsinya apa fungsi F4 yaitu sekalibrasi atau agar agar ya agar termostat dan termometer memiliki angka yang sama jadi jika termometernya 38 derajat maka termostatnya ini harus 38 derajat juga nggak boleh lebih lebih enggak boleh kurang ya dan di sini pastikan F4 nya settingan empatnya untuk pertamanya itu kita harus menggunakan kita buat menjadi angka nol ya nggak boleh min atau plus yang akan nol ya jadi kita tekan S lama-lama kita langsung tekan panah ke atas terlalu keempat kita tekan S lama lagi lagi sambil kita tekan panah ke atas ya Nah kita pastikan ini angkanya nol ya angkanya nol oke M4 nya kita ulang lagi ya kita tekan lama-lama F1 F2 tekan panah atas F3 M4 setelah itu tekan S lama-lama tekan panah ke atas Nah di sini kita mulai setting bawah atau atas ya kita kurangi atau kita tambahin nggak boleh kurang ataupun lebih ya kita bikin nol untuk pertamanya kita bikin nol kita oke tekan panah atas ini oke dan kita tunggu delay ya kita tunggu delay selama 5 menit atau lebih boleh bagus ya 10 menit oke kita jeda dulu ya jangan lupa oke setelah 10 menit ya 10 menit lebih tadi kayaknya kita cek dulu ya suhu yang ada di dalam dari ruangan mesin penetas ini ya kita ambil empat-empatnya kita ambil empat-empatnya di sini menunjukkan 38 derajat 38 derajat 38 derajat atau 100 parah net jadi empat-empatnya ini ini 38 derajat ya tapi cukup lah ya 38 derajat oke berarti stabil ya jika di termostatnya 38 sedangkan di termometer air air aksanya ini itu 36 derajat berarti kurang 2 derajat ya ke 38 berarti teman-teman cukup menyetting empatnya seperti ini menyetting empatnya tekan lama-lama kita ke empat 1 2 3 4 tekan lama-lama kita bikin disini waduh salah lagi salah pencet eh oke maaf kita tekan lama-lama ulangi lagi ya 1 2 3 4 nah disini kita tekan lama-lama disini kita setting menjadi menjadi min 1 ya jika min berarti suhunya kita naikkan ya naik 1 derajat ya 1 derajat jika tadi kan kurangnya 2 derajat tadi ya 36 ke 38 jadi kita naikkan 2 derajat karena lama-lama kita F2 3 4 tekan lama-lama es kita catin jadi kita sini bikin angka 2 min 2 ya min 2 min 2 min 2 berarti dia naik 2 derajat min artinya naik sedangkan plus itu artinya turun gitu aja jadi jika disini 38 sedangkan di termometernya di termometernya ini mencapai 40 berarti lebih dari 38 derajat sedangkan di sini 38 derajat sedangkan di kelebihan ke 40 berapa 38 39 42 derajat berarti kelebihan 2 derajat teman-teman bisa mengu ini ya kita setting ganti aja plus empanya kita ganti plus kita kurangin ini menjadi plus menjadi plus ya naik terus ya jadi plus 38 ke 40 berarti nah ini berarti suhunya akan turun 2 derajat min artinya naik dan sedangkan turun artinya itu naik dibalik ya jangan-jangan keliru ya kalau dia plus artinya itu naik dan jika dan jika turun itu berarti plus Oke terima kasih semoga teman-teman dapat bermanfaat ya video ini semoga video ini udah bermanfaat Oke sudah habis dua gelas kopi ya 12 kopi udah habisnya ternyata rumit juga ya bikin video ini Oke terima kasih buat teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe channel channel ini jika bermanfaat dan bagikan ke teman-teman yang lainnya semoga ini menjadi amal jariah buat kita semua dan saya akan setting ulang lagi ini seperti tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di MC pump mantap selamat menikmati